Ketua Pengurus Besar Nadatul Ulama Said Akhil Siroj angkat bicara terkait permintaan maaf Cawapres Sandiaga Uno yang melangkahi kuburan salah satu pendiri NU. Said Akhil berpandangan seharusnya Sandi meminta maaf kepada keluarga dan bukan ke publik. Pernyataan ini disampaikan oleh Said Akhil Siroj, usai menghadiri halakoh kebangsaan di Pondok Pesantren Kauman, Lasem, Jawa Tengah kemarin. Ketua PBNU ini menyarankan agar Sandi tidak hanya meminta maaf ke publik yang mempersoalkan tindakannya. Namun Sandi sebaiknya juga meminta maaf secara langsung kepada pihak keluarga dan ahli waris Kiai Haji Bisri Syamsuri. Lebih lanjut Said Akhil menolak mengomentari kejadian tersebut. Ia hanya meregaskan bahwa apa yang dilakukan Sandi tersebut tidak etis. Kalau yang bersangkutan sudah, sempat menolak maaf. Gak tau ya, gak tau. Gak tau apa, ada keluarganya dong. Gak tau apa, ada keluarganya dong. Terima kasih.